Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tarik bin Ziyad, kisah panglima Islam terkenal penakluk Spanyol Tarik bin Ziyad, dalam sejarah Spanyol, ia dikenal dengan nama Tarik El Tuertu ataupun Tarik yang memiliki satu mata Namun dunia mengenal dirinya sebagai salah satu panglima Islam yang berperan besar dalam penaklukan Spanyol dan menyebarkan panji-panji Islam di tanah Spanyol Nama lengkap penakluk Spanyol ini adalah Tarik bin Ziyad bin Abdullah bin Walga bin Walfajun bin Nibergasin bin Walhas bin Yatufat bin Nafazu Ia adalah putra suku Ashadaf, yakni penduduk asli daerah Al-Atlas, Afrika Utara Tarik lahir sekitar tahun 50 Hijriah Asal usul Tarik tidak diketahui secara pasti Menurut sejarawan, Syauki Abu Khalil dan dikutip oleh Alwi Al-Atas Ada yang menyebutnya sebagai keturunan dari Bani Hamden dari Persia ataupun dari suku Laham Ada juga yang menyebutkan Tarik berasal dari bangsa Vandals Namun banyak sejarawan yang menganggap dia adalah keturunan dari bangsa Berbera Menurut Alwi Al-Atas, Tarik berasal dari keluarga Muslim dan sejak kecil telah dididik secara Islam oleh ayahnya pada masa kekuasaan Uqabah bin Nafi di Ifriqiyah Ia ahli menunggang kuda menggunakan senjata dan ilmu bela diri Setelah Rasulullah SAW wafat, Islam menyebar dalam spektrum yang luas Tiga benua lama yaitu Asia, Afrika dan Eropa pernah merasakan rahmat dan keadilan dalam naungan pemerintahan Islam Tidak terkecuali Spanyol ataupun Andalusia Ini negeri di daratan Eropa yang pertama kali masuk dalam pelukan Islam di zaman pemerintahan Khalifah Bani Umayyah Sebelumnya, sejak tahun 597 Masihi, Spanyol dikuasai bangsa gotik, Jerman Raja Rederic yang berkuasa saat itu Ia berkuasa dengan Talim Ia membagi masyarakat Spanyol ke dalam lima kelas sosial Kelas pertama adalah keluarga raja, bangsawan, orang-orang kaya, tuan tanah dan para penguasaan Kelas kedua diduduki para pendeta Kelas ketiga diisi para pegawai negara seperti pengawal, penjaga istana dan pegawai kantor pemerintahan Mereka hidup pas-pasan dan diperalat penguasa sebagai alat memeras rakyat Kelas keempat adalah para petani, pedagang dan kelompok masyarakat yang hidup cukup lainnya Mereka dibubani pajak dan penghutan yang tinggi Dan kelas kelima adalah para buruh tani, serdadu rendahan, pelayan dan budak Mereka paling menderita hidupnya Akibat klasifikasi sosial itu, rakyat Spanyol tidak kerasan Sebahagian besar mereka hijrah ke Afrika Utara Di sini di bawah pemerintahan Islam yang dipimpin Musa bin Nushair Mereka merasakan keadilan, kesamaan hak, keamanan dan nikmati kemakmuran Para imigran Spanyol itu kebanyakan beragama Yahudi dan Kristen Bahkan gubernur Cueta bernama Julian dan putrinya Florinda Yang didodai Roderick ikut mengungsi Melihat kezaliman itu, Musa bin Nushair berencana ingin membebaskan rakyat Spanyol Sekaligus menyampaikan Islam ke negeri itu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memberikan izin Musa segera mengirim Abu Zar'ah dengan 400 pasukan pejalan kaki Dan 100 orang pasukan berkuda Menyeberangi selat antara Afrika Utara dan daratan Eropa Legenda Penaklukan Tarik bin Ziyad Setidaknya ada dua legenda tentang kedatangan Tarik bin Ziyad ke Al-Andalus Legenda itu sebagai berikut Yang pertama legenda wanita tua Saat Tarik baru membebaskan kota Al-Geciras Ada seorang wanita tua yang meminta untuk bertemu Tarik Setelah diizinkan oleh Tarik Wanita tua ini menuturkan kisahnya bahwa ia dulu memiliki seorang suami Suaminya selalu mengatakan bahwa suatu hari nanti Negeri ini akan ditaklukkan oleh seorang jenderal asing Jenderal ini memiliki kening yang menonjol Dan tahil alat hitam yang ditumbuhi rambut pada pundak kirinya Mendengar itu Tarik segera membuka pundak bahagian kirinya Yang ternyata memang memiliki tanda yang sama Seperti yang ditudurkan wanita tersebut Pasukan Tarik pun kagum Legenda kedua adalah legenda istana 27 Gembo Kerajaan Visigod memiliki satu istana yang sangat indah di Toledo Dan memiliki 27 Gembo Raja-raja sebelumnya selalu berpesan bahwa Apapun yang terjadi istana itu tak boleh dimasuki satu orang pun Setiap raja yang baru bahkan menambahkan satu Gembo Sehingga ada 27 Gembo Saat Roderick naik tahta Ia sangat penasaran dengan isi istana itu Pada suatu hari ia membongkar semua Gembo yang ada dan memasuki istana Ternyata di dalam istana itu terdapat sebuah ruangan lagi yang dikunci Setelah membongkar kunci ruangan itu Roderick kembali memasuki ruangan yang lebih dalam lagi Ternyata di dalam ruangan itu ada sebuah perekamen Yang berisi lukisan orang-orang yang sedang menunggang kuda Mereka memakai baju yang kasar, penuh debu, memakai sorban di kepalanya Dan pedang mereka melengkung Disana juga terdapat sebuah tulisan Kapanpun ruang pelindungan ini dilanggar Dan mantra yang terdapat pada guci ini dilanggar Orang-orang yang terlukis pada guci ini akan menyerbu Andalusia Menggulingkan singgah sana rajanya Serta menduduki seluruh negeri Roderick ketakutan setelah membaca itu Dan meyakini bahwa bencana akan menimpa dirinya Ramadhan 91 Hijriyah atau 2 April 710 Masihi Abu Zerah meninggalkan Afrika Utara Menggunakan 8 kapal Dimana 4 buah adalah pemberian Gubernur Julian Tanggal 25 Ramadhan 91 Hijriyah atau 23 April 710 Hijriyah Di malam hari, pesukan ini mendarat di sebuah polo kecil Dekat kota Tarifi Yang menjadi sasaran serangan pertama Di petang harinya, pesukan ini berhasil menaklukkan beberapa kota Di sepanjang pantai tanpa perlawanan yang berarti Padahal jumlah pesukan Abu Zerah kalah banyak Setelah penaklukan ini, Abu Zerah pulang Keberhasilan ekspedisi Abu Zerah ini Membangkitkan semangat Musa bin Nusyer Untuk menaklukkan seluruh Spanyol Maka ia memerintahkan Tarik bin Ziyad Membawa pesukan untuk penaklukan yang kedua Dalam biografi Tarik bin Ziyad, diketahui bahwa Pada hari Senin 3 Mai 711 Masehi Tarik membawa 70.000 pasukannya menyeberang ke daratan Eropa dengan kapal Sesampai di pantai wilayah Spanyol Ia mengumpulkan pasukannya di sebuah bukit karang Yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar Dalam bahasa Arab disebut Jabal Tarik Ataupun Bukit Tarik Tarik bin Ziyad lalu berdiri di depan pasukannya Ia memerintahkan pasukannya membakar semua armada kapal yang mereka miliki Pasukannya kaget Mereka bertanya Apa maksud Anda? Kalau kapal-kapal itu dibakar bagaimana nanti kita bisa pulang? Tanya yang lain Dengan pedang terhunus dan kalimat tegas Tarik berkata Kita datang ke sini bukan untuk kembali Kita hanya memiliki dua pilihan Yaitu menaklukkan negeri ini Lalu tinggal di sini Atau kita semua binasa Kini pasukannya paham Mereka menyambut panggilan jihad panglima perang mereka itu Dengan semangat berkobar Lalu Tarik melanjutkan pidatonya Dan kemudian berpidato Wahai seluruh pasukan Kalau sudah begini kemana lagi kalian akan lari? Di belakang kalian ada laut Dan di depan kalian ada musuh Demi Allah Satu-satunya milik kalian saat ini hanyalah kejujuran dan kesabaran Hanya itu yang dapat kalian andalkan Musuh dengan jumlah pasukan yang besar Dan persenjataan lengkap telah siap menyongsong kalian Sementara senjata kalian hanyalah pedang Kalian akan terbantu jika kalian berhasil merebut senjata dan perlengkapan musuh kalian Karena itu secepatnya kalian harus bisa melumpuhkan mereka Sebab kalau tidak kalian akan menemukan kesulitan besar Itulah sebabnya kalian harus lebih dahulu menyerang mereka agar kekuatan mereka lumpuh Dengan demikian semangat juang kita akan bangkit Musuh kalian itu sudah bertekad bulat untuk mempertahankan negeri mereka sampai titik darah penghabisan Kenapa kita juga tidak bertekad bulat untuk menyerang mereka hingga mati syahid? Saya sama sekali tidak bermaksud menakut-nakuti kalian Tetapi marilah kita galang rasa saling percaya di antara kita Dan kita galangkan keberanian yang merupakan salah satu modal utama perjuangan kita Kita harus bahu-membahu Sesungguhnya saya tahu kalian telah membulatkan tekad serta semangat sebagai pejuang-pejuang agama dan bangsa Untuk itu, gelak kalian akan menikmati kesenangan hidup Di samping itu, kalian juga memperoleh balasan pahala yang agung dari Allah Hal itu karena kalian telah mau menegakkan kalimatnya dan membela agamanya Percayalah, sesungguhnya Allah adalah penolong utama kalian Dan sayalah orang pertama yang akan memenuhi suruan ini di hadapan kalian Saya akan hadapi sendiri Raja Roderick yang sombong itu Mudah-mudahan saya bisa membunuhnya Namun jika ada kesempatan, kalian boleh saja membunuhnya mendahului saya Sebab dengan membunuh penguasa dalim itu, negeri ini akan mudah kita kuasai Saya yakin, para pesukannya akan ketakutan Dengan demikian, negeri ini akan ada di bawah bendera Islam Bendegar pasukan Tarik telah mendarat Raja Roderick mempersiapkan 100.000 tentara dengan persenjataan lengkap Ia memimpin langsung pasukannya itu Musa bin Nusyar mengirim bantuan kepada Tarik hanya dengan 5.000 orang Sehingga, total pasukan Tarik hanya 12.000 orang Pada hari Ahad 28 Ramadhan 92 Hijriyah atau 19 Juli 711 Masihi Kedua pesukan bertemu dan bertempur di sekitar sungai Guadalit Pertempuran itu dikenal dengan nama pertempuran Shuzunah atau pertempuran Guadalit Julian dan beberapa orang anak buahnya menyusup ke kubur Roderick Ia menyebarkan kabar bahwa pesukan Muslimin datang bukan untuk menjajah Tetapi hanya untuk menghentikan kezaliman Roderick Jika Roderick terbunuh, peperangan akan dihentikan Usaha Julian berhasil Sebahagian pesukan Roderick menarik diri dan meninggalkan medan pertempuran Akibatnya berisahan tentara Roderick kacau Tarik memanfaatkan situasi itu dan berhasil membunuh Roderick dengan tangannya sendiri Mayat Roderick tenggelam lalu hanyut di bawah arus sungai Barbate Terbunuhnya Roderick memantahkan semangat pesukan Spanyol Markas pertahanan mereka dengan mudah dikuasai Keberhasilan ini disambut gembira Musa bin Nusyair Baginya ini adalah awal yang baik bagi penaklukan seluruh Spanyol dan negara-negara Eropa Setahun kemudian, Rabu 16 Ramaban 93 Hijriah Musa bin Nusyair bertolak membawa 10.000 pasukan menyusul Tarik Dalam perjalanan, ia berhasil menaklukan Merida, Sionia, dan Sevilla Sementara pesukan Tarik membagi pesukannya untuk menaklukkan Cordova, Granada, dan Malaga Ia sendiri membawa sebahagian pesukannya menaklukkan Toledo, ibu kota Spanyol saat itu Semua ditaklukkan tanpa perlawanan Pasukan Musa dan pesukan Tarik bertemu di Toledo Keduanya bergabung untuk menaklukkan Esiga Setelah itu, mereka bergerak menuju wilayah Pirenis, Perancis Hanya dalam waktu 2 tahun, seluruh daeratan Spanyol berhasil dikuasai Beberapa tahun kemudian, Portugis mereka taklukkan dan mereka ganti namanya dengan Al-Gharab ataupun Barat Sungguh, itu keberhasilan yang luar biasa Musa bin Nusyair dan Tarik bin Ziyad berencana membawa pesukannya terus ke utara untuk menaklukkan seluruh Eropa Sebab waktu itu tidak ada kekuatan dari manapun yang bisa menghadap mereka Namun, niat itu tidak terrealisasi Karena Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memanggil mereka berdua pulang ke Damascus Tarik pulang terlebih dahulu Sementara Musa bin Nusyair menyusun pemerintahan baru di Spanyol Tarik bin Ziyad wafat Setelah bertemu Khalifah, Tarik bin Ziyad ditakdirkan Allah SWT tidak kembali ke Eropa Ia sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya di Damascus, Suriah pada tahun 720 Masihi Tidak diketahui banyak bagaimana akhir-akhir dari kehidupan Tarik bin Ziyad Namun, Tarik bin Ziyad telah menorehkan namanya di lembar sejarah sebagai putra asli Afrika Utara Muslim Yang menaklukkan daratan Eropa Dan, itulah profil dan biografi Tarik bin Ziyad dan sejarah penaklukan Spanyol oleh pasukan Islam Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi para pendengar semuanya Demikian, video singkat ini mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh